Teks Amnesty atau pengampunan pajak yang resmi berlaku di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2016 oleh pemerintah. Dengan menerapkan pengampunan pajak ini, diharapkan akan banyak wajib pajak yang melaporkan hartanya, bahkan menarik hartanya dari luar negeri untuk ditempatkan di Indonesia. Mari kita belajari apa Teks Amnesty itu. Amnesty Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Lalu, siapakah yang dapat memanfaatkan kebijakan Amnesty Pajak ini? Yang dapat memanfaatkan kebijakan ini adalah 1. Wajib pajak orang pribadi 2. Wajib pajak badan 3. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah 4. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak Amnesty Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu, periode pertama dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016, periode kedua dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Ikut serta dalam Amnesty Pajak juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalian harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik. Perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Segera manfaatkan kebijakan Amnesty Pajak dengan datang ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan. Amnesty Pajak, ungkap tebus lega.